Intro Gagara penunyataan Budiwan Sujad Miko Kemas Hamdedesak Panggil Rabowo Saya ambil sudah kembali semua Saya kembalikan semua Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak kembali ke rumah Tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua Itu pengakuannya Budiman menegaskan jawaban itu ia dapat Saat mewawancarai Prabowo bersama Nezar Patria pada tahun 2002 Budiman mengaku tahun 2002 itu adalah pertemuan pertamanya dengan Prabowo Lalu pada 18 Juli 2023 Budiman kembali bertemu dengan Prabowo Usai pertemuan itu Budiman menyebut Prabowo adalah sosok pemimpin yang mampu membawa Indonesia lepas dari krisis global Sebagai informasi pada era Orde Baru Presiden Soeharto meredam segala kritik bahkan dengan cara penculikan Kasus penculikan itu dilakukan oleh tim kecil Kopassus yang disebut Tim Mawar Kap Khusus Panglima Mayor Jenderal Untung Budiharto diangkat jadi Pangdam Jaya Untung adalah bekas anggota Tim Mawar Sebutan populer dari kelompok dalam grup 4 Sandi Yudha Kopassus Pimpinan Prabowo Zubianto pada periode 1995 sampai 1998 Tim Mawar terdiri dari 11 personel Rekutasi mereka disorot lantaran terlibat aksi penculikan dan penghilangan aktivis 1998 Jumplahnya 23 orang Dengan rincian 9 dipulangkan 13 menghilang Dan 1 meninggal dunia Beberapa nama yang tak ada kabat sampai saat ini Mungkin familiar buat kamu Yakni Wiji Tukul dan Petrus Bima Anugrah Pada 1999 Mahkamah Militer memponus anggota Tim Mawar bersalah Banding diajukan ke Mahkamah Militer Adun pada tahun 2000 Hasilnya Yang semula 5 orang dipecat Hanya tinggal Mayor Bambang Kustiono 3 atasan mereka juga kena hukuman Meski begitu Hidup setelah Tim Mawar ternyata tak gelap kulit Prabowo melenggang di kontestasi politik nasional Terakhir menjabat sebagai Menteri Pertahanan Sedangkan anggota Tim Mawar lainnya Turut kedapatan posisi baik di instansi pemerintahan Bisnis Sampai Militer Samaannya Satu lingkaran dengan Prabowo Sudah 25 tahun Terakhir di Mesut Bapang Belum terserah Sudah 25 tahun juga reformasi Sampai saat ini Juga belum ada kapan militernya Gak sutera di Mesut Bapang Belum juga tertungkap siapa dalam kursus Jangan-jangan gantung ini di peti SK Dihilangkan begitu saja Bahwa perangkatan berat di masa lalu Sebenarnya di Mesut Bapang Ada saya orang tua korban Ini bukan diri yang diri kaya Saya bukti Kan saya dibatang hidup itu Orang tua mana yang tidak sedih Mungkin kau pasti tidak merasakan Kau itu dia berkandung Melahirnya Sakitnya waduh biasa Dan aku tidak dikitaungkan Karena ada ruang yang begitu besar Bagi para pelanggan Untuk bisa kembali meraih kekuasaan Ada keberulangan Akan terjadi keberulangan Jika satu tindangan pelanggan Tidak terselesaikan Maka ada potensi besar Keberulangan terlebih lagi Para pelangganannya Akan berkuasa Nanti Sebagai manusia biasa Di hadapan kalian semua Sebagai manusia biasa Saya ingin Minta mahasiswa Saudara Guniman Sudara Dekor Tapi dulu Tapi dulu Tapi dulu bukan Kehendak saya Sekarang Dengan Anda bergabung Dengan saya Saya merasa Sangat-sangat Saudara Saudara sekalian Saya juga ingin menyampaikan Pada kalian semua Hanya dengan mengharapkan Dabat Kau mengharapkan sesuatu Dari kondisi ini Bisa Menyebelikan Hati kami Yang telah berjuang 25 tahun Status Daripada Penghilangan Paksa ini Sampai saat ini Belum ada Titik terangnya Saya Pak Yarsiah Orang tua dari Ucok Mundang Yarsiah Salah satu Korban penculikan 97-98 Anak saya itu Adalah seorang Mahasiswa Disgi Perbanas Dan secara Jelas Setelah Komnas HAM Melalukan Penelidikan Bahwa Anak saya itu Adalah salah satu Korban penculikan Dan dinyatakan Bahwa Perlanggaran HAM Ketika saya harus Mengetahui Bahwa Saya bukanlah Anak dari Ayah yang sekarang ini Dan ternyata Ayah saya diculik Oleh Prabowo Kenapa Dia bisa diculik Atau Dia Bisa menghilang Seperti itu Kenapa Dia bukan Seorang aktivis Hanya Orang biasa Hanya seorang Ayah yang Ingin membesarkan Anaknya Yang seharusnya Saat ini Ada di samping saya Yang seharusnya Bisa Menandatangani Rapot Sekolah saya Yang seharusnya Memberi uang Saku kepada saya Yang seharusnya Bisa terlalu Ketawa lagi Yang seharusnya Saya tidak ketakutan Karena saya harus Mengisi formulir Saya mau tulis Di belakang Nama saya Nama ayah saya ALM Atau Dibirikan Dengan begitu saja Karena saya tidak tahu Ayah saya ada di mana Koalisi masyarakat sipil Melawan lupa Medesa Komisi Nasional Hak Asas Manusia Atau Komnas HAM Untuk melakukan penyelidikan Dukaan pelanggaran Perat terhadap Calon Presiden 2024 Prabowo Subianto Hal itu Lantaran Sempat muncul Pernyataan Dari politikus Budiman Sejak Meko Yang mengaku Telah menanyakan Perihal Kasus Penculikan Dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997 1929 Kepada Prabowo Prabowo pun Disebut mengakui Hal itu Bahwa dirinya Melakukan Tindakan Tersebut Seharusnya Pengakuan Prabowo Tersebut Disampaikan Kepada Komnas HAM Sebagai Institusi Negara Yang berwenang Melakukan penyelidikan Dukaan Pelanggaran Hamtrak Ujab Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa Dalam Keterangan Resminya Senin 13 November Mereka Memandang Pernyataan Budiman Sujab Nika Tersebut Makin Memper Kewadukaan Keterlibatan Prabowo Dalam Kansis Penjulikan Dan Pengelangan Orang Secara Paksa Pada 1997 1998 Untuk Itu Menteri Pertahanan Itu Juga Tidak Bisa Lepas Dan Memang Sudah Seharusnya Dibintai Pertanggungjawaban Atas Peristiwa Yang Terjadi Penyelesaian Kasus Penjulikan Dan Penghilangan Paksa 1998 1997 Jauh Dari Ket Selesai Harpabung Hingga Kini Masih Terdapat 13 Orang Aktivis Yang Masih Nilai Adapun Pernyataan Prabowo Yang Mengakui Bahwa Mereka Yang Dijulik Sudah Dia Kembalikan Disebut Justru Tidak Menghapus Begitu Saja Pengakuan Prabowo Tersebut Makin Memperkuat Bahwa Memang Dia Menjadi Pihak Yang Harus Dimintai Pertanggungjawabannya Hal Ini Juga Diperkuat Dengan Keputusan DKP Yang Mempertikan Prabowo Dari Dinas Kemeleteran Karena Terbukti Terlibat Dalam Menculikan Dan Penghilangan Aktivis Budimer Seti Miko Harus Dimintai Keterlindungannya Oleh Kongres HAM Terutama Untuk Memerkuat Bukti Dugaan Penghilangan Orang Secara Bangsa 1997 1998 Kata Koalisi Masyarakat Sivil Melawan Lumpaan